Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Karaya Tekang Halo teman-teman semuanya Pada video sebelumnya kita telah membuat Kremona Kanopi Bajadingan dengan panjang 1077 cm Dan sudah kita buat Inilah hasilnya teman-teman Dan pada video kali ini teman-teman Kita akan berbagi cara membuat kuda-kudanya Dengan total panjang 1071 cm Terdiri dari 5 set kuda-kuda ganda Dan 7 set kuda-kuda tunggal Sebelum kita rakit Terlebih dahulu kita akan siapkan dulu Ukuran 6 meter dan ukuran 471 cm Dan untuk sambungannya kita menggunakan ukuran 1 meter Jadi dalam proses pembuatan kuda-kuda 5 set Kita membutuhkan 10 set kuda-kuda yang sudah kita sambung Selanjutnya Sebelum kita rangkai teman-teman Kita akan sambung dulu dengan ukuran 1 meter Kemudian di bagian sampingnya Kita akan pasangkan baut bajadingan Dengan ukuran 10-16 mm Selanjutnya kita akan gabungkan dengan ukuran 471 cm Di bagian sampingnya kita por juga menggunakan baut bajadingan Ukuran 10-16 mm Merek Lion Dan inilah hasilnya teman-teman 10 batang yang sudah kita sambung dengan ukuran panjang 1071 cm Dan untuk di bagian sambungnya Kita menggunakan ukuran 1 meter Semuanya menggunakan merek taso ukuran 75-75 Lebih dekat seperti ini teman-teman Di bagian sampingnya Sudah kita baut menggunakan baut bajadingan Ukuran 10-16 mm Merek Lion Selanjutnya untuk pembuatan 1 set kuda-kuda Kita mengutukkan 2 batang kanalsi Dengan ukuran panjang yang sama Lebih dahulu kita akan memasang palang di bagian ujungnya Kita por dulu 1 di bagian palang bawah Oke kita siku dulu Setelah pas baru kemudian Kita tambahkan baut bajadingan Sehingga menjadi 3 buah baut bajadingan Untuk di masing-masing pertemuannya Dan untuk memasangkan palang di bagian atas Kita ukur dulu Lebarnya 30 cm Ini kita pasang baut 1 dulu Kemudian kita kunci juga Untuk remona di bagian tengahnya Dengan ukuran lebar 30 cm Dan terakhir kita pindah ke bagian ujung Dengan ukuran 30 cm Untuk lebarnya Oke lanjut teman-teman Kita akan memasang palang selanjutnya Dengan ukuran jarak 1 meter Dari jarak palang yang terpasang Dan caranya masih tetap sama teman-teman Setelah terkunci palang di bagian bawahnya Kita siku dulu Kita cek untuk lebar di bagian terluarnya 30 cm Dan setelah pas baru kemudian Kita tambahkan baut bajadingan Baik untuk palang di bagian atas Maupun di bagian bawahnya Berjumlah 3 buah baut bajadingan Untuk pemasangan palang selanjutnya Kita ukur dari palang yang terpasang sebelumnya Dengan jarak 1 meter Dan caranya masih tetap sama teman-teman Kita buat dulu 1 Kemudian kita siku Kalaupun sudah pas baru kemudian Kita tambahkan untuk baut palang di bagian atas Berjumlah 3 buah baut bajar ringan Dan di bagian bawahnya 3 buah baut bajar ringan Selanjutnya kita akan memasang isinya Ini terdiri dari krimona bagian atas Dan ini bagian bawahnya Dan cara penempatan isinya Kita buat seperti ini Bukan dari atas ke bawah seperti ini Melainkan dari palang bagian bawah Ke arah bagian palang atas Lanjut langsung kita bor Ini jangan sampai lebih dari bagian krimonanya Atau di bagian lebar dari krimonanya Dan untuk masing-masing pertemuan Kita kasih 3 buah baut bajar ringan Kemudian untuk pemasangan isi selanjutnya Kita buat 1 arah Dengan yang sudah selesai Jadi arahnya sama dari pemasangan isi sebelumnya Dan untuk masing-masing pertemuan Kita kasih 3 buah baut bajar ringan Dan inilah hasilnya teman-teman Untuk kuda-kuda yang sudah kita lakit Dengan total panjang 1071 cm Lebar 30 cm Dan jarak palang 1 meter Dan di masing-masing pertemuan Sudah kita kasih baut bajar ringan Ukuran 10-16 mm Merik Lion Untuk mempermudah kita Dalam proses pembuatan kuda-kuda selanjutnya Di bagian samping kuda-kudanya Kita akan pasangkan dulu mal seperti ini Sisi sebelahnya juga sama Kita akan pasangkan dulu mal seperti ini Oke teman-teman Untuk malnya sudah kita pasang Di bagian ujung pangkal Dan di bagian tengah Gunanya untuk mempermudah kita Dalam proses pembuatan kuda-kuda Selanjutnya Selanjutnya teman-teman Kita akan membuat kuda-kuda berikutnya Kita letakkan sejajar dengan kuda-kuda Di bagian bawahnya Kemudian untuk kuda-kuda yang akan kita pasang ini Kita akan bor di bagian mal Baik di bagian pangkal Tengah maupun ujungnya Supaya ukuran untuk Pemasangan palangnya tidak berubah Contohnya seperti ini teman-teman Kemudian kita lanjutkan Untuk memasang palangnya Tinggal kita samakan dengan palang yang ada Di bagian bawah Oke untuk palangnya sudah kita samakan Dengan isi palang di bagian bawahnya Dengan jarak 1 meter Selanjutnya kita akan memasang isinya Tinggal kita samakan saja Dengan isi silangan di bagian bawahnya Oke teman-teman semuanya Inilah hasil dari perakitan kuda-kuda Untuk bagian kuda-kuda sebelah kanan Berjumlah 4 set Dengan panjang 1077 cm Lebar 30 cm Dan jarak palang 1 meter Kemudian untuk pemasangan atau perakitan Kuda-kuda set terakhir Atau set yang kelima Di bagian kuda-kuda sebelah kiri Kita akan pasang isinya secara terbalik Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Kalaupun perakitan kuda-kudanya juga sudah selesai Selanjutnya Untuk mal di bagian samping kuda-kudanya Bisa kita lepaskan Oke teman-teman semuanya Inilah hasil 5 set kuda-kuda Yang sudah kita rakit 4 di bagian sebelah kanan Dan untuk 1 set di bagian atas Bagian sebelah kiri Dengan total panjang 1071 cm Lebar 30 cm Dan jarak palang 1 meter Demikian semoga informasi ini berempaan Dan saya akhiri Wabillahi topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh